Sempat buron, satu dari tujuh orang pelaku begal ambulans di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berhasil di ringkus polisi. Polisi meminta para pelaku lainnya yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. Tim gabungan Opsinal Rescrim dan Intel Pores Rejang Lebong, serta anggota Polsek Padang Ulak Tanding, berhasil mengamankan satu dari tujuh pelaku begal ambulans yang baru saja mengantar pasien COVID-19 di Kabupaten Rejang Lebong yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial DS diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebut yang berada di Desa Tanjung Aursindang Klingi, Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prayitno mengatakan penangkapan pelaku DS setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kami harapkan masih ada enam pelaku lagi untuk segera menyerahkan diri. Karena apa? Karena kita ingin Rejang Lebong ini situasi semakin kondusif. Kalau kondusif, perekonomian bisa berjalan dengan baik. Saat ini masih ada enam pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran Polres Rejang Lebong. Sebelumnya, kejadian pembegalan terhadap ambulans ini terjadi pada Sabtu 3 Juli lalu. Saat itu, ambulans yang baru saja mengantar pasien COVID-19 untuk dirujuk ke rumah sakit Lubuk Linggau dibegal di daerah Kepala Curup usai mengalami pecah ban. Dua unit handphone milik sopir dan perawal serta uang jalan serta satu alat tensimeter diambil paksa oleh para pelaku. Dan kejadian ini sempat viral dan mengundang banyak keprihatinan dari berbagai pihak. Dari Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, Endro Dwi Rawan, AI News melaporkan.